Hai, Maik disini. Dalam beberapa tahun terakhir, biasanya kalau kita lihat laptop gaming itu tipis, biasanya punya komponen-komponen yang power draw-nya disuna. So, apakah mungkin masukin Core i9 Tiger Lake Full Power dan RTX 3080 Mobile Full Power juga? Ditambah lagi mechanical keyboard dan layar 4K 120Hz ke bodi yang setipis ini? Hmm, rasanya menurut Asus ROG, ini sangat mungkin. Well, sudah lumayan lama nih ya, sejak terakhir kali kita review laptop gaming ROG yang benar-benar high-end. Selain Zephyrus Duo, ROG baru nge-refresh line-up Zephyrus M16 dan Zephyrus S17-inci mereka dengan desain dan jeruan yang semakin kekinian. Dari luar, desainnya sih tetap masih ala Zephyrus yang selama ini kita kenal ya. Bodinya didominasi metal dengan berbagai macam finishing dari yang polos, bercorak, hingga soft touch rubber. Yang penting desainnya sangat top profile, hanya ada RGB di keyboard, sedangkan logonya sendiri nggak bisa nyala. Perombakan desain Zephyrus yang signifikan baru kita temui setelah mengbuka layarnya. Active Aerodynamic System yang tadinya kebuka di bawah sudah hilang. Pindah ke permukaan atas seperti Zephyrus Duo. Bedanya, disini tidak terdapat layar kedua. Yang kita dapatkan, justru layout keyboard laptop gaming konvensional yang semakin ergonomis ala ErgoLift di posisi terangkat 5 derajat seperti ini. Terus surprisingly, ini keyboard mechanical yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Desain engsel yang asimetris ini pun cukup menarik. Dengan frame bagian bawah yang juga dilapisi soft touch, Zephyrus S17 termasuk Zephyrus paling ergonomis yang pernah kami pegang. Seperti yang tadi dibilang di awal, bagi standar laptop 17 inci, ini termasuk compact dan tipis ya. Walau belum tentu muat di tas laptop yang didesain untuk 15 atau 16 inci. Satu aspek yang jelas bisa sangat dimaksimalkan oleh sebuah laptop 17 inci adalah layar. Siapa gitu yang mau beli laptop 17 inci demi resolusi Full HD? Sebab pilihannya kalau nggak QHD 165Hz, ya sekalian 4K 120Hz. Seperti yang saat ini kami pegang. Udah nggak jaman gitu ya, laptop gaming masih pakai layar 4K 60Hz. Mau gamut warna dan kecerahan luat berkarya atau refresh rate buat main game. Rasanya nggak ada yang dikorbankan di laptop high-end ini. Ini dia juaranya. Soal webcam pun kalian bisa tenang. Dia nggak kemana-mana dan posisinya pun normal. Meninjau percolokan, semuanya ada di sisi depan ya. Mulai dari 2 port USB 3.2 Gen 2 dan slot SD card di kanan. Lanjut kiri ada charging port, HDMI, LAN port, satu lagi USB A3.2 Gen 2. Dua USB-C yang satu yang terbaru bolt 4. Satu lagi Gen 2 namun semuanya support output DP dan charging PD. Serta kombo audio jack. Lengkap ya. Langsung aja, ini pertama kalinya kita ketemu laptop berisi CPU laptop gaming Intel terbaru, yaitu Core i9 Tiger Lake H45. Diproduksi dengan fabrikasi 10nm Intel yang setara 7nm TSMC, chip ini dirancang buat head-to-head melawan Ryzen 7 dan Ryzen 9 5000 series, yang akhirnya mengetatkan persaingan lagi nih ya, ditinjau dari score benchmark. Selain lebih efisien dan punya kelompatan IPC dibanding Core i9 Gen 10, Tiger Lake juga menambahkan support PCIe Gen 4, 100 volt 4, hingga integrasi Wi-Fi 6E. Chip yang solid dan relatif stabil selama kita coba. Di Blender Optics, kecepatannya ngalahin Ryzen 7 5800U, tetapi anehnya masih kalah cepet saat diadu ekspor video 4K di Premiere Pro. Konsumsi daya pada puncaknya bisa sampai kisaran 130 Watt by the way. Oh, pastinya CPU 8-core ini tidak akan bottleneck di game atau aplikasi apapun dalam mengimbangi RTX 3080 125 Watt plus Dynamic Boost up to 140 Watt miliknya. Bukan 3080 kaleng-kaleng kayak di video terakhir. RTX 3080 ini siap ngehandle 4K gaming hingga setting high, menekati ultra, asal nggak dipaksain ray tracing yang gila-gilaan. Nah, terus cooling gimana nih? Tenang aja, ROG mikirin banget soal itu. Untuk memaksimalkan sistem AAS, ada banyak heatpipe yang masing-masing melayani CPU dan GPU, bahkan dikasih heatpipe dedicated untuk semua VRM tanpa pengecualian, dan ada 4 heatsink yang ngebuang panas ke semua arah. Ventilasi jelas paling bagus di kelasnya karena AAS tadi, disabih satu lagi nih keuntungannya yaitu suhu keyboard terjaga dengan saat baik, karena ya ada jarang. RAM-nya 32GB dual channel, tetapi karena keterbatasan tempat, 16GB di antaranya adalah solder. Menariknya, disini nggak cuma ada 1 atau 2 slot NVMe, tetapi ada 3 slot NVMe yang dalam kasus sampel kita ini, dalam konfigurasi RAID 0. Kalau nggak salah, mestinya ketiga slot ini support PCIe 4.0. Oke, sesuai janji, mari kita balik lagi bahas keyboard. Coba deh kalian dengerin. Wah, jelas, ini bukan keyboard full size biasa nih, ada bunyinya. Karena bener, ini adalah keyboard optical mechanical yang responnya sangat cepat, key travel 1.9mm yang oke banget, dan sensasinya clicky abis. Awalnya emang butuh pembiasaan dikit sih ya, namun saat udah terbiasa, ini adalah keyboard yang unik, nyaman, dan fungsional. Iluminasi RGB per key pake Aura Sync itu nggak usah ditanya lagi. Tombol ROG ada di samping Alt, tombol panah dan lampet luas, tombol power sekarang nyatu sama sensor fingerprint, dan uniknya lagi, kontrol volumenya pake scroll wheel ala-ala keyboard gaming elite. Jika ditekan, scroll wheel ini juga berfungsi sebagai tombol mute. Hmm, ditanya touchpad, ini tentu sangat luas dan nyaman juga. sulit dipercaya kita dapet sensasi keyboard yang unik di laptop setipis ini. Well done. Terus-terus belum selesai nih guys, kualitas speaker pun dijamin top notch, 2 speaker di bawah layar, 2 lagi down firing. Dan berkat Nvidia Advance Optimus, laptop ini bisa bertahan hingga 5 jam penggunaan ringan. Not bad. Adapter bawaannya jelas gede, punya daya 280W, namun sekali lagi di keadaan darurat, Zephyrus S17 bisa di charge via adapter USB PD 100W. Singkat kata, ini dia laptop gaming sultan minim kompromi. Kita dapet kualitas layar terbaik, keyboard unik, performa CPU dan GPU yang gak tanggung-tanggung, suhu adem, dan banyak fitur lainnya di dalam bodi 17 inci, yang lebih tipis daripada sebagian besar saingannya. Bersama Zephyrus M16, line-up ROG terbaru versi Intel Tiger Lake ini siap dipake gaming maupun dipake berkarya. Terus terang aja, kita seneng kompetisi CPU antara kubu merah dan kubu biru tetep anget gitu. Gak ada yang ketinggalan terlalu jauh di sektor laptop gaming tahun ini. Semoga berlanjut seperti itu. Dengan konfigurasi mulai dari Core i7 8-Core dan RTX 3060, kami harap versi hematnya masih bisa terjangkau orang-orang yang belum sultan-sultan amat. Itu aja sih soal si kece badai ROG Zephyrus S17. Sambil menunggu versi yang dijual di Indonesia, silahkan mendang-mending, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.